Intro Sengkita hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Kembali digelar makam Kustusi dengan agenda mendengar jawaban KPU Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Keterangan bahwa seluruh Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh serta pihak terkait Kepada Majelis Hakim Kustusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto Kuasa Hukum KPU Provinsi Jambi Muhammad Syahlan Samosir menjelaskan Berdasar ketentuan yang berlaku, pemohon tidak memiliki akses data kependudukan Sehingga data kependudukan yang disampaikan pemohon tidak valid karena tidak jelas kebenarannya Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Selanjutnya Asnawi Rifai, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi yang membacakan keterangan Bawaslu mengatakan Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jambi Ada pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik pasca peratapan DPT Karena daerah tersebut terdapat kasus COVID-19 Bawaslu menjelaskan KPU Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Kepenudukan Untuk memastikan jumlah pemilih yang telah melakukan perekaman KTP elektronik Sementara Heru Widodo, kuasa hukum pihak terkait menjelaskan Penegakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi dalam berkada Jambi Telah diselesaikan oleh Bawaslu Heru mengatakan Pasangan calon Al-Haris Abu Dlasani Pihak terkait dalam berkara ini Bukan petahana Sehingga tidak memiliki kaitan dengan persoalan perekaman IKTP Masih dalam persidangan yang sama Kuasa hukum KPU Kota Songai Penuh MS Al-Farisi Yang membacakan jawaban KPU Kota Songai Penuh Mengatakan Pencalonan Ahmad Zubir Al-Fiyah Santoni Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menurut KPU Perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku Hal yang sama disampaikan oleh Jumiral Astari Bahwa selu Kota Songai Penuh Menurut Jumiral Pencalonan Ahmad Zubir Al-Fiyah Santoni Telah memenuhi syarat yang berlaku Aditya Diyar Kuasa hukum pihak terkait Mengatakan pencalonan Ahmad Zubir Al-Fiyah Santoni Telah sesuai dengan ketentuan pengajuan pasangan calon yang berlaku Menurut Aditya Justru pemohonnya melakukan pelanggaran Ditambahkan olehnya Wali Kota Songai Penuh yang merupakan orang Tufi Karazami Telah memerintahkan aparatur sipil negara Untuk membentuk posko pemenangan Selain itu Pemohon telah menyelahgunakan fasilitas rumah dinas Sebagai tempat rapat tim pemenangan pasangan Fikario Spalino Ilham Riyadi Hendi Prasetya Kepada TV News Laporkan